Oke teman-teman, kembali ke channel saya, Hendra Wes Herbalist Challenge Part yang ketiga Ini berarti dua challenge yang akan kita selesaikan Herbalist 9 dan Herbalist 10 Sorry teman-teman, ini mungkin videonya akan lama di-upload Karena untuk menyelesaikannya itu Sulit sih tidak, tapi lama kita harus keliling Map di Elgate, Elgate yang kedua Oke, tanpa basa-basi, biar memperpedek video ya Sebelumnya kan di Herbalist 5 apa 6 ya, 6 kalau nggak salah Kita disuruh mengumpulkan 15 jenis species Herbal ya Kita kan waktu itu kalau teman-teman mau lihat Video di part 2, ingat ya Disitu saya tunjukkan bahwa untuk mengumpulkan 15 jenis species saja Cukup di DLH Painted sekarang ini Oke, dan ada tambahan di Technic Station ini Karena disini seperti teman-teman lihat juga di map Nah disini banyak tumbuhan sebenarnya Jadi, yang menjadi fokus utama kita nanti adalah Memutarin sini dan kumpulkan setidaknya 15 Tumbuhan dari 43 yang harus kita kumpulkan Berdasarkan informasi saya melihat oleh Youtuber lain Dan di forum ada 6 Ada 6 tumbuhan yang ada Di 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 era New Austin Oke Jadi, sebenarnya challenge ini Challenge yang ke-9 ini Baru bisa diselesaikan seharusnya Secara teori Kalau kita sudah memakai John Marston Oke, ada 6 tumbuhan lagi disini Yang hanya ada di Piranha Austin Tapi Kalau teman-teman Sudah subscribe channel saya dan sering melihat video saya Berapa bulan terakhir teman-teman Tahu Bahwa kita bisa Ke Neo Austin di chapter 4 Dengan menggunakan Leach Bronte Jadi, sebenarnya challenge ini bisa kita selesaikan di Chapter 4 Kalau mau Oke Tapi saya sekarang ini kan menggunakan John Marston Lebih-lebih mudah ya Kapan-kapan kita bikin video Khusus kita selesaikan challenge ke-4 ini Dengan menggunakan Eh, challenge ke-4 Challenge ke-9 ini Dengan menggunakan Leach Bronte di chapter 4 Kalau bisa Oke Nah, apa-apa-apa sih kita mulai Kita akan memulainya dari Tepi jalan Di tepi sungai Jakarta River Oke Ini Saya kasih Saya akan berusaha Jadi, supaya video ini Jangan panjang Karena gak mungkin dong Saya membuat footage Setiap saya mengambil tumbuhan Sampai-sampai 43 biji itu Oke Saya akan menunjukkan Daerah-daerahnya saja Dan kalau bisa Saya akan tuliskan Di caption atau di text Di daerah situ Apa saja kira-kira Yang bisa teman-teman dapat Pasti 15 spesies ada di sini Oke Kita mulai dari bawah sini Nah, itu kan Itu belum apa-apa Udah kelihatan Itu biasanya Budok root Biasanya Koin di tepi sungai itu Budok root Dan ini Ini apa sih Biasanya Common bulrush Jadi Kita akan mulai video ini Dengan mengambil Yang pertama kali Ada budok root Tumbuhan berwarna ungu Jadi mulailah challenge-nya Ke 9 1 1 1 1 3 Herb Spacious Peek 1 Dari 43 Budok root Oke teman-teman Jadi saya akan keliling Kita Saya akan buat Kita ketemu lagi Pada saat sudah berhasil Mengubah 15 di daerah Penter Sky ini Oke Oke teman-teman Ini adalah Tumbuhan terakhir Di daerah Di daerah Penter Sky ini Ada 15 Seperti saya bilang sebelumnya 15 Ini adalah tumbuhan terakhir Ini adalah Hummingbird sage Oke Hummingbird sage Hummingbird sage ini Sebenarnya ada di tempat lain Jadi Tapi saya mau buat Teman-teman Membantu teman-teman Melalui video ini Fokus Ke satu daerah Dan berapa tumbuhan Di sini Dapatkan situ Jadi Teman-teman gak terlalu Menghabiskan waktu Untuk keliling Sepanjang map Yang membuat Membuat teman-teman Jadi Libet dan sulit Itu Oke Ini saya kasih tanda Oke Teman-teman bisa screenshot Di sini Oke Ini daerah Penter Sky Itu Tanda-tanda merah Yang saya bikin Adalah Dimana saya Menemukan Paling banyak tumbuhan Oke Jadi Udah saya catat Yang saya dapetin Di sini semua Ada 15 Yaitu Wood dog root Berarti di tanda merah Yang dekat sumai itu Ada Common Barrage Itu di situ juga American Ginseng Itu ada di Friedman Station Di sini Di bawah ya Lupa Oh iya Di Friedman Station Di sini Mesti dikasih tanda juga Nah dekat sini ya Nah di sini ini Ada American Ginseng Ada Ada Parasol Mushroom Jamur berwarna putih Ada di situ Oke Baru apa lagi Ada yellow Yellow Teman-teman masih tahu lah Tumbuhan pertama Yang kita temui di Valentine Ada juga Yellow di sini Banyak banget Gak perlu fokus Kemana-teman Sekitar sini ada yellow Ada oregano Wild mint Dan Thyme Tiga bumbu masakan itu Ada semua di sini Di antara merah-merah ini Oke Ada blackberry Dan ada dua beri Di daerah sini itu Blackberry Dan raspaberry Ingat Blackberry Dan raspaberry Baru ada Indian Tobacco Tembako Iblian Ada juga di sekitar sini Ada Jamur Baybolete Ada di sini Ya Baybolete itu Jamur yang berwarna oranye Kalau parasol-rasol Itu jamur berwarna putih Di sekitar Di sekitar sini ya Yang pastinya Tempat lain banyak Tapi sekitar situ Yang pasti Baybolete ada di sini Dan di Sini Dekat bawah pohon Ingat Jamur baybolete itu Kebanyakan ada sekitar pohon Di sini ada Baybolete Ada jamur berwarna oranye Ada Apa lagi ya Violete Snowdrop Violete snowdrop Di sekitar Painted sky ini Di keadaan hutannya Oke Ada wild carrot Wild carrot ini Banyak banget Di sekitar perumputan Di sini Dia berbunga putih Jadi Wortel Liar ya Intinya Jadi semuanya itu Ada 15 Teman-teman Ada 15 Masa iya sih bang Iya banget Kalau teman-teman Lihat video sebelumnya Ini lihat Saya sudah dapetin 15 Dari 43 Herbs Species Oke Selesai Kita akan menuju Dan saya akan membuat Di lokasi kedua ini Akan lebih detail Membuat videonya Karena disitu kan teman-teman Belum pernah Kalau ini kan Sudah ada di video sebelumnya Makanya saya cut Menuju Yang terakhir Oke Di video selanjutnya Di lokasi baru Saya akan bikin juga Tanda-tanda merah itu Supaya teman-teman Lebih mudah Oke Ini saya kasih sekali lagi Kalau teman-teman Screen capture Di handphonenya Atau di Komputernya Itu dia lokasi-lokasi Dari Lokasi 15 Tumbuhan Yang saya dapatkan Di sekitar Painted Sky Lokasi selanjutnya Kita akan ke Diablo Reach Di sini Katanya ada beberapa Campuran di sini Oke Without further ado Let's go Oke teman-teman Kita sudah di lokasi baru Namanya Diablo Reach Diablo Reach ini Masih dekat dengan Painted Sky Oke Kita akan lihat Apa saja yang akan Dia temukan di sini Oke Jadi saya usahkan teman-teman Untuk challenge ini Catat Catat Yang apa saja Yang Anda kumpulkan Jadi ini akan Mempermudah Kita untuk tahu Oh ini sudah pernah Gue dapetin sebelumnya Ini belum Jadi lebih Cepat kita mengerjakan Jangan ingat Ingat catat Karena ada 46 Jenis herbal Kita sudah dapetin 15 Kita akan menuju Ke 43 Oke Di sini Diablo Reach Ini Pas dekat tulisannya Di sini saya ada temukan Sejenis jamur Tapi saya gak tahu juga Apa namanya Ini nih Oke Ini jamur Berarti jamur yang Yang kita temukan itu kan Parasol mushroom Amat bebo lete Ini adalah Ram head Kalau gak salah Bener Ram head Kepala kambing Kepala goba Jamur ram head Oke Kita sudah temukan Ram head Di Reach Ini berarti menjadi Herbal yang ke-16 Yang kita temukan Oke Saya akan muter-muter Lagi di sini Saya akan tunjukkan teman-teman Kalau ada tumbuhan baru Kalau tumbuhan lama Gak usah Oke Let's go Oke teman-teman Ini ada satu lagi Tumbuhan baru Masih di sekitar Reach Apa Aduh Apa sih namanya Lupa gue Diablo Reach Diablo ini kayaknya Nama iblis Oke Ini adalah Alastan Ginseng Ini menjadi tumbuhan Jenis Ke-17 Yang kita temukan Oke Sebelumnya kita menemukan Amerikan Ginseng Kali ini Alastan Ginseng Oke Kita Menuju Cari lagi Sudah Berarti saya menemukan Ke-17 Oke ya Oke Ini apa Oh ini Mahami bersage Oke teman-teman Setelah saya keliling Di Diablo Reach Ini kayaknya Hanya dua tumbuhan Baru yang saya dapatkan Yaitu Rum Head Mushroom Jamur Dan Alaskan Ginseng Oke Jika teman-teman Mau kesini Ini bagus juga Jadi ada dua tumbuhan Baru aja ya Sebenarnya sisanya Ini tumbuhan-tumbuhan Yang ada di Painted Sky juga Intinya ada Mahami bersage American Ginseng Juga saya temukan disini Seperti biasa Time Kecuali Wild Meat Time Oregano ada disini Yairau juga ada disini Jadi gak ada Tumbuhan baru lagi Saya temukan disini Kita akan menuju Ke lokasi berikutnya Oke Jangan lupa Yang kedua Ke Diablo Reach Karena disitu kita cari Jamur Rum Head Karena Strip Painted Sky Saya gak temukan Jamur Rum Head Jadi perlu kesini Oke Sekarang kita menuju Ke lokasi selanjutnya Ini tanda-tanda merah Teman-tanda bisa Screenshot Disitu saya temukan Rum Head Dan Alaskan Ginseng Oke Terima kasih selanjutnya Oke teman-teman Sekarang saya ada Khusus Satu tumbuhan Yang ada Hanya disini Dan kebetulan Karena kita masih dekat Dengan Diablo Reach Jadi sebelum kita ke tempat Yang lebih jauh lagi Kita mendingan Singgah kesini Ini adalah Watson Cabin Ini daerah Beruang Kalau teman-teman ingat Kalau teman-teman Lihat video saya Tentang mengumpulkan Fosil-fosil dinosaurus Disini dia nih Di gua yang kita temukan Dinosaurus Bones ya Dekat Watson Cabin Oke Dekat Wallace Station Disini Oke Hati-hati teman-teman ya Ini daerah Daerah Beruang nih Jadi Kita khusus kesini Hanya untuk satu tumbuhan aja Ini dia Dan tumbuhan ini Akan menjadi Membuat sulit Teman-teman nantinya Ini adalah Orchid Atau bahasa Indonesia Anggrek Oke Ini saya lupa Nama Orchidnya Tapi dia hanya ada Disini Salah satunya Ada sih di tempat lain Cuma ini Seperti yang saya ketahui Ini namanya Ayo Lady Slipper Orchid Oke Lady Slipper Orchid Oke Kita temukan di Daerah Oke Jangan lupa Watson Cabin Oke Ini dia Lady Slipper Orchid Kita temukan disitu Orchid ini akan banyak Teman-teman Dan ini masuk Dalam jumlah Tumbuhan 43 tumbuhan Yang harus kita kumpulkan Oke Kita lihat Lokasinya lagi Kembali Supaya jangan lupa Watson Cabin Dekat Wall Station Oke Dekat daerah Beruang Ini ke atas sedikit Disini dia Oke Sekarang kita menuju Ke daerah selanjutnya Dan kita akan banyak Membukan Orchid-Orchid ini Dimana lagi Kalau tidak Dilakai Gras Ya kan Kita akan menuju ke sana Dan usahakan teman-teman Kalau mencari Tumbuhan-tumbuhan ini Mulai dari pagi Jangan kalau sudah mulai Malam-malam kayak gini Ini daerah Beruang Ini bekas cakar Beruang Oke Saya akan menuju Ke daerah itu Selanjutnya See you in the next place Oke teman-teman Kita sekarang ada di daerah McLean Apa namanya McLean House Oke Dia di atasnya Lagras Di atas bagian sini Oke Ini masih di daerahnya Lawa-lawa lagras ya Tapi bagian atas ini Kita akan Dapatkan lagi Tumbuhan-tumbuhan Selanjutnya Oke Kita lihat Apa yang kita akan Temukan disini Oke Tapi yang pasti Satu Oleander sage Ini bahan untuk Membuat panah beracun Pisau beracun ya Kita temukan Oleander sage Disini Itu berarti menjadi Tumbuhan Saya catat dulu Oleander sage Ya Kalau di daerah sebelumnya Kan hummingbird sage Ini oleander sage Ini berarti menjadi Tumbuhan yang ke-15 Yang kita dapatkan disini Oke Kita lihat lagi Yang lain ya Ya Tumbuhannya ke-20 Evergreen Huckleberry Ini sejenis Berry juga Evergreen Berry ya Evel Catat Supaya kita mudah Oke Ini kayaknya Akan tumbuhan Menjadi tumbuhan Ke-21 Ini kayaknya Current deh nih Kalau saya lihat Bentuknya Ya Golden Current Kita temukan juga disini Golden Current ya Ini kalau nggak salah Dulu untuk buat Apa sih Potent Medicine ya Ini Golden Current Dia butuh banyak Tuh Kok nggak salah Dua untuk membuat Potent Medicine ya Ada lagi sekitar sini Oke Kita tandain dulu Ya Disini ya Teman-teman akan menemukan Eh Tandain doang Susah banget Jauh banget Ya disini ya Oke Disini ada Golden Current Berarti ada 3 Tumbuhan baru Oleander sage Evergreen Berry Evergreen Berry Sama Golden Current Di daerah McLean House Nah ini dia Tumbuhan yang menjadi Tumbuhan kita yang ke-22 Berarti ya Bentar dulu Saya catat dulu Golden Current Dan yang ke-22 McWheed Artinya Rumput susu Aneh juga Oke Ini menjadi tumbuhan kita yang ke-22 Wah Wah kok ada ini Oh berarti Mid-Wheed ini Permintanya si Angkel Sudah kita dapatkan ya Oh Ini salah satu tumbuhan Ini ada tumbuhan lagi Ini apa nih Oh ini Oliander sage Untuk racun Kok lupa gue ya Oliander sage Kan jelas ya Ini masih McWheed ya Jadi tumbuhannya Seperti ini ya McWheed ini Kita akan lihat lagi Apa yang kita temukan Ini saya kasih tanda dulu Daerahnya Oh iya dia disini teman-teman Nah ya Di atasnya Ini dikit Ini McLean house Kita kita akan Sedikit Kita menemukan Udah berapa tuh Udah ada 5 tumbuhan baru Jadi Dulu 22 ya Oke teman-teman Ini menjadi daerah yang Eh daerah Ini adalah Santel Mushroom Kok gak salah Ya Santel Mushroom Jadi Udah ada 4 mushroom Yang kita dapetin ya Rumhead Parasol Baru Apa sih Yang namanya Baibolete Ada 4 jamur Yang udah kita dapetin Jenisnya Nah ini dimana bang Masih dekat Daerah yang sama Oke Cuma agak lebih ke Agak lebih kesininya Dekat huruf E ini Saya kasih tanda Jadi ini dia Lokasinya teman-teman Dimana saya melemukan Apa aja ya Yang disini Oleander sage Evergreen berry Golden currant Dan midweed Dan terakhir Jamur Sun Apa tadi Sun teller Berarti ada sekitar 5 atau 4 Tadi yang kita temukan Berarti 23 ya Kita akan lihat Kita akan buktikan Yang saya udah dapatkan itu Benar 23 dari 43 Berarti 20 lagi Yang kita mesti kumpulkan Brengsek banget Gatuh Oke Kita akan menuju Ini udah malam Sebelumnya saya pergi Ke kota terdekat Karena disini Dia adalah Murphy Broad Ngeri banget Oke Kita akan menuju Ke lokasi selantinya Oke Oke teman-teman Kita di lokasi Selanjutnya Kita ada di Sekitar Lekai Lekai ini Berarti di bawahnya Lekas ya Sekali kita sebelumnya Kan disini Ini emak land house ya Kita sekarang di Lekai Lekai ini Dekat dengan Saint Denis Disini Hati-hati Banyak buaya Kita disini Akan mengumpulkan Orchid Oke Oke Mulai Mari kita mulai Paling baik kita Bunuh dulu ya Ini dia Berarti ya Oh Dia malah Datang itu Oke Ini tumbuhan Pertama yang kita Dapatin Ini sejenis semunga Berarti ini Anggrek Orchid Oke Sudah catat nanti Apa namanya Red tail Orchid Jadi anggrek Ekor tikus Satu Berarti ini Yang ada Tumbuhan Ke 24 Ya Ini lagi Dunga ke 25 Ini namanya Sigar Orchid Berarti Sigar Berarti Anggrek Tembakau Ada Ini akan berhubungan Sama side quest Yang lain Tapi akan saya buat Sesudah Hellbar Disini saya selesaikan Oke Namanya Adinya senjata Tapi senjata Nggak hebat Buah-buah ini Udah mati Kita lihat lagi Max Udah kita Sudah dekat Jangan jauh-jauh Ini Ini Semuanya Ini berarti Tumbuhan Yang ke 26 Apa namanya Queen Orchid Jadi ini Anggrek Ratu Oke Oke Next Oh Apanya Sudah cek Ini Baca Yang 28 Eh 27 Akuna Star Orchid Oke Akuna Star Next Oke Teman-teman Oh Oh ini dia Bunga terakhir Yang kita dapatkan Disini Namanya Vanilla Flower Oke Berarti Itu menjadi Berapa sih Jadinya ada 5 atau 6 ya Vanilla Flower Di daerah Lakai Oke Saya ulang Jadi di daerah Lakai ini Teman-teman bisa Lihat Screenshot saya Itu Tanda merah Disitu saya menemukan Ada Redtail Orchid Seagull Orchid Queen Orchid Akuna Star Orchid Dan Vanilla Flower Oke Sekarang kita menuju Ke lokasi Selanjutnya Oke teman-teman Ini masih dekat Dengan daerah Lakai tadi ya Gimana nih bang Ini dekat Nah Kalau lama sekali Mapnya Nah dekat Prince Apa sih Prince Prince Rinko Ini kayak Toko Toko Pembelahan Kayu ya Kita akan Lihat Disini Kalau gak salah saya Saya pernah menyelesaikan Challenge ini Dengan menggunakan Orang keberapa Gitu Jadi makanya Saya agak Tahu Gitu kan Sebelumnya saya pernah Menyelesaikan Cuma saya ulang lagi Karena dulu Waktu itu saya selesaikan Gak dilihat Ini dia bunga Yang ke 29 Kita cerat 29 Apa nih Lady Of the night Tuh kan misi Eksotik Namanya Sebenernya Lady of the night Orchid Oke Kita menuju Ke tumbuhan Nomor 30 Iya Ini dia si Monyong Ini akan jadi Tumbuhan yang ke Entah Saya cetak dulu Ini akan menjadi Tumbuhan yang ke 30 30 Clamshell Berarti Kerang ya Kerang Orchid Anggrek kerang Kerang laut ya Oke Oke Ingat kan teman-teman Ini bisa di screenshot Dekat Prince Cole 1 Di bawah sini 1 Dekat Carly Go Hall Dan yang keduanya Ada di sini Di bawahnya Oke Bisa di screenshot Atau di freeze Kalau teman-teman pakai Kalau teman-teman pakai Youtube Kemudian jalankan E-game nya Eh Kecing pulat Itu dia si Monyong Ini menjadi Bunga Apa Tumbuhan yang ke 31 Nanti Nanti side quest Namanya exotic Hadiahnya itu Pistol Kalau salah Tapi akan saya bikin videonya Setelah challenge Herbalis ini ya Dan pada intinya Kita disuruh Mengumpulkan Orchid Tapi bukan satu Banyak gitu Maksudnya Setiap orchid Setiap jenis orchid Itu banyak Yang harus kita kumpulkan Dan ada beberapa Bunga Juga Bunga Exotis Itu dia Bunganya Oh ini dia Ini menjadi Bunga yang Ketiga Pusatu Jenisnya Night Scented Orchid Oh Aroma Malam Anggrek Aroma Malam Tidak Malam Kali Ya Oke Ini sudah 31 Kita lihat Bener Eh 32 Bahkan saya Oh saya salah tulis 32 Dia mestinya Oke Kita lihat lagi selanjutnya Kita menuju Ke lokasi selanjutnya Oke Oke teman-teman Ya Sekarang kita ada di biara Dekat kota Anesburg Anesburg itu di atas Panhorn Nah Di daerah sungai Kamasa River ini Ini ada 3 tempat Ini anggrek ini Paling malas itu Kayak gitu tuh Ini gak langsung kelihatan Seperti yang lain gitu Lambat gitu Kelihatannya Oke Ini namanya Mokasin 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 Orchid ya Mo C C Asin Orchid Oke Kita menuju lokasi selanjutnya Apakah itu Kayaknya enggak Oh iya Ini dia nih Peach and Examine Flower Examine Flower Oke Apa namanya Sparrow Orchid Sparrow Itu berarti Belum layang Oke Next Jauh lagi nih Disini nih Bangke enggak tuh Gila Oke lah Kita langsung Menuju ke sana Oke Kita udah sampai Mana dia Sisi monyong Tuh dia tuh Bunga apa lagi Kamu sayang Tadi lupa Saya bilang-bilang Teman-teman sebelumnya Ghost Orchid Ini dragon mouth Orchid Bunga Anggir Murut naga Wow Oke Jadi Kita tinggal Menuju Lokasi Selanjutnya Oke Teman-teman Kalau pemain Veteran Pasti tahu Dimana Ini di tempat Kakek-kakek Yang kalau kita Dapetin shotgun Tapi kok Perasaan gue udah Bunuh dia nih Kok dia bisa Muncul lagi ya Nah Whatever lah ya Jadi kita Di belakang rumahnya Jadi kalau teman-teman Lihat Di map Ini namanya Manito Glade Ini kakek-kakek Ini punya senjata Yang cukup langka ya Soul gun Kalau gak salah ya Yang pakai ukiran Mestinya dia udah mati Saya bikin Tapi dia masih hidup Tapi gak apa-apa Kita disitu sekarang Oh sorry Mapnya terlalu cepat ya Manito Glade ini Masih di atas Ennisburg Nah disini Disini ada satu Tembuhan yang kita butuhkan Nah itu dia Ini Well cared Nah ini dia Winter green berry Jadi kan ada Beri ada berapa sih Respa berry Black berry Kita sudah temukan Evergreen berry Ini dia Winter green berry Ini menjadi tumbuhan Ke 36 Kalau saya gak salah hitung Ya 36 dari 43 Berarti 7 lagi Yang kita perlu Dapatkan Oke Let's go ke lokasi selanjutnya Oke teman-teman Sorry Rupanya di ala Legras Tadi kan saya di Lakai ya Di ala Legras ini Yang saya lupa Ketinggalan Satu Bunga Orchid lagi Jadi saya terpaksa Kebali lagi Makanya saya Bingung Bagi apa lagi Yang bertinggalan Ya oke Oke kita akan menuju Lokasinya Ini sekarang Kita ada di Sekitar Legras ya Tapi Lebih lengkapnya Ini di Stillwater Strand Kalau gak salah namanya Nah kan Stillwater Strand Oke Ingat ya Masih di Kamasari Jadi ini Kaliga Hall Ini sendenis Jadi kalau teman-teman Kesendenis Baru langsung kesini Oke Ini dia lokasinya Disini ada Anggrek Satu ragu Kalau gak salah Dia di pohon juga Namanya Spider Spider Orchid Kalau gak salah Ya ini dia Si monyong itu Tengah setelah mati Tengah mati Ini carinya Ini kalau saya gak salah Ini berarti Ke 36 Ini Spider Orchid Bener Spider Orchid Berarti Sudah 36 Kita dapetin ya 36 Eh 36 37 Sorry 37 Berarti kita akan putus 138 39 40 41 42 43 Bener 6 6 ini hanya ada di New Austin Sekarang kita menuju Kesana Oke teman-teman Seperti teman-teman Lihat Kita sudah di daerah baru Ini New Austin ya Gersang Sekarang kita dimana nih Kita ada di Fort Mercer Oke Ini dekat Armandilo Dan Tumbleweed Dia disininya Ini adalah Fort Mercer Jadi kita memasuki Capture Ini lokasi Ada dua Tumpuan Kita pun dapat disini Kalau gak salah saya Salah satunya itu Sage Tapi apa Lupa namanya Kalau salah Ini dia Ini Wildcaller Ini mah Dia Sage Oh ini Sage Oh iya Red Sage Merah dia kan Nah ini Red Sage Saya lupa kegunaan dia nih Untuk Tamina ya Berarti dia kayak Aminbert Sage juga Gak seperti Yang beracun Seperti Apa sih yang beracun itu Apa sih namanya itu Apalah namanya itu Oke Yang selanjutnya disini Dekat huruf O Dari Rio Bravo Oke Kita menuju ke sana Tapi hati-hati teman-teman Nah Itu Fort Mercer Kalau mereka lihat kita Dijedol kita sama dia Oke Kalau gak salah saya Di sekitar Mercer ini Mas 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 Saya gak Agak Lupa Ingat Dekat Di Di Ya Itu dia Tapi kok kayak Time Itu ya Apa ya Lupa Mark Ini Apa sih namanya Oh English Maze Oke English Maze Jadi kita udah dapat Dua Jadi tinggal Empat lagi Kita akan menuju Lokasi Selanjutnya Oke teman-teman next location oke kita dekat tumbleweed oke ini tumbleweed ya kelihatan kan tinggal screen capture itu tumbleweed dia ada di sekitar sini nih oke ini kalau gak salah saya sage juga tapi desert sage apa ya mungkin bangke juga gak nemu oh ini tadi ini nah iya ini ini sage ini pasti gak dikenal kan tanganannya oh current black current sorry sorry kan ada golden current ya dekat kamasa ini yang black current berarti ini menjadi tumbuhan ke 40 black current oke kita ke sebelahnya ya ini sage ini gak pernah lihat gue bener kan sage apa nih lupa gue oh desert sage oke desert sage berarti ada 3 sih dia tunggu berkelompok ya whatever lah ya berarti kita lihat lagi udah challenge nya 41 dari 43 tinggal 2 lagi 2 lagi berjam-jam mencari menaikkan ini ini aja karena saya sudah dulu saya melakukannya sampai 1 hari loh karena bener-bener saya keliling gak sedikit sekali petunjuk kalau sekarang mungkin saya agak dibantu dengan youtuber lain dengan forum jadi lebih mudah membuatnya mendapatkannya jadi tanpa pasti-basti kita menuju lokasi selanjutnya oke teman-teman sekarang saya di ya di Almadillo oke kalau kalian melihat ini Almadillo kita agak ke atas sedikit disini ada saya gak tahu kalau ini namanya apa lupa kalau ini kita wih ada ular tuh Arabian salah gue Arabian ini kayaknya nih oh iya tak dikenal apa ya ini ya lupa gue ini namanya wall fever view coba kita lihat apa sih gunanya nih wall fever view oh stamina doang wall fever view ya wall fever view ini dimana bang oke kita back dulu kita lihat map ini di Almadillo teman-teman kesini oke disini ya oke ingat dong bisa di screen capture dan sekarang akhirnya kita akan menuju tanaman terakhir 43 ini tau gak dimana di black water dugaan saya itu sekitar sini eh saya ingat banget oke kita sekarang menuju black water let's go oke teman-teman kita udah di black water kita akan menuju tanaman terakhir 43 akhirnya ya jadi sedikit di luar kota black water di atas-atas ini nih jenisnya kalau gak salah dia ini namanya popi-popi gitu deh popi gimana salah panjang umurnya masuk keliatan bukan ini masih time ini mah masuk keliatan saking hafalnya ini menyelesaikan challenge ini nah ini dia nih ya iya dia nih belum pernah kan kita dapatkan tanaman warna orang kan bener prior popi oh ini saya dia pernah lemukan berarti sebenarnya cuma saya lupa herbal 9 selesai bro herbal 9 selesai herbal 10 season and cook all 11 type of meat bumbu jadi masak dan pakai bumbu 11 jenis daging menurut saya waktu saya dulu mengerjakannya ini lebih mudah jadi intinya kita berburu 11 jenis binatang untuk mendapatkan 11 jenis daging oke tentu teman-teman tau dong pasti ada daging babinya ada daging sapinya ada daging buaya beruang dan segala macam itu 11 jenis daging lebih makan dan dibungui kenapa saya bilang dulu teman-teman untuk mengumpulkan thai, mint dan oregano karena itulah 3 bumbunya untuk memasak 11 jenis daging itu oke tanpa basa-basi yang ke-11 sudah selesai sekarang kita herbalis 10 oh ini sudah dikasih petunjuk sama dia nah ini dia jenis-jenis lagingnya exotic bird jadi daging burung babi plum bird ini kalau gak salah kalkun nih saya ingat banget dulu kalkun big game meat big game ini teman-teman belum tau kalau teman-teman subscriber saya dan nonton video saya sebelumnya beberapa video sebelumnya akan tau big game ini adalah binatang daging buaya beruang cipah panter prime beef ini kalau gak salah saya sapi ya succulent fish meat yang season 2 succulentnya apa ya ikan kalau gak salah game meat ini binatang yang lebih kecil buas yang lebih kecil lucky fish ini ikan juga crustacean ini saya ingat banget kepiting nanti di pulau yang diseberang kotak roots kita dapatkan mutan ini kambing ini kita dapat dari perkebunan venison venisonnya saya lupa venisonnya apa ya tapi whatever semoga saya edit dulu video-video yang itu herbalis 9 ini semoga gak panjang kalau gak panjang saya gabung misi ini di herbalis 10 ini menjadi ke dalam part 3 atau kalau gak sempat saya akan buat dia menjadi part 4 karena khusus ini berburu juga berburu ini lebih ke berburu sebenarnya dibanding menjadi herbal oke tapi inti ini crafting cuma saya udah punya saya sudah punya beberapa daging kita lihat dulu saya punya big game gak perlu diburu berarti tapi saya akan buat footage-nya biar teman-teman tahu saya udah punya string limit udah punya apa lagi saya udah punya itu doang dagingnya mana sih coba kita lihat mana sih lokasinya ya itu doang yang gue punya oh gue punya banyak daging itu di oh ini di daging list yang 5 mutan saya udah punya oke prime beef joint ini saya udah punya ini prime ini prime beef berarti ini venison meat cuma saya gak tahu ini bagi apa bisa dilihat gak ini saya punya game meat saya punya game meat oh game meat ini berarti kalkun tender pork oh kita udah punya juga pork udah punya udah punya beberapa daging saya sudah punya teman-teman jadi lebih mudah sebenarnya tapi karena saya mau tunjukkan ke teman-teman cara mengumpulkan 11 jenis daging itu lepasnya saya buat footage-nya kembali oke kita menuju lokasi kalau ini video tidak berakhir berarti lanjut kalau misalnya ini berakhir berarti part 4 ya untuk herbalist nomor 10 oke let's go selamat menikmati